hai hai sahabat burgit kembali lagi di channel youtube aku rambut kalian lepek karena sering dicatok ada tipsnya kalian punya berat may baby tuang secukupnya aja ya rambut kalian pasti lepek kan terlalu kalian yang sering dicatokan pasti lepek ini tipsnya ya guys, biar gak keliatan lepek gitu rambut kalian oke sudah dan disini saya akan juga kasih cara buat temen-temen yang pertama kali itu dasar sekali ya belajar catokan rambut selama kalian sisi rambut dulu ya sisi rambutnya pelan-pelan aja oke sisir perlahan-lahan ya guys sampai sampai bener-bener rapi dan halus gitu disini saya tidak menggunakan vitamin ya guys karena kondisinya rambut saya sekarang lagi lepek gitu jadi saya gak pakai vitamin tapi saya pakai bedak may baby gitu untuk membantu supaya rambutnya bervolume gitu tidak keliatan lepek kedua kalau kalian punya anduk ini anduk bersih ya guys biar tidak kena panas gitu oke oke next jika sudah kalian bagi dua rambut maaf agak berantakan oke oke saya ada untuk catokan disini saya pakai catokan merek bylu guys ini memiliki suhu panas sampai 220 kalian bisa atur panasnya ya sesuai rambut kalian kalau rambut kalian memang tipis banget gitu panasnya gak usah panas sekali ya guys disini aku pakai 200 oke pertama kalian sisi rambut terlebih dahulu jika sudah seperti ini tidak ada yang nyangkut lagi kalian lebih lisa guys oke kalian gunakan pakai sisir oke perlahan-lahan pasti bisa disini rambut saya memang keliatan lurus tapi sebenarnya dia gersang dia harus dicatok begini biar lebih lebih rapi gitu oke perlahan ya guys oke maaf guys lengket oke jika sudah seperti ini selanjutnya oke hmm kalian sisir lagi dulu ya guys oke buat yang ada yang lengket cundut gitu rambutnya kayak tadi oke next jika sudah kalian gunakan ujung sisir ini kalian gini oke posisikan agak jauh dari pipi anda ya guys karena jika pipi anda sensitif kulen sensitif panas sampai dulu sebentar panas oke selanjutnya juga seperti itu guys ya oke oke ini sudah 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 rapi kan guys disini saya gak catok lagi ya guys karena disini masih keliatan lepek ya ini saya tambahin bedak sedikit fungsi bedak ini supaya tidak keliatan lepek gitu ya rambutnya berpulum gitu itu ini sisir pake tangan ya guys gak usah kalian catok lagi tapi kalau kayak gini dicundut gini kondisikan cara catoknya ini agak cahau dari wajah kalian hantu lahan kok kok rambutnya agak keriting itu agak lama ya tapi jangan lama kali oke next sudah rapi bukan oke jika sudah seperti ini riti kan suka curly kalau kalian gak tau curly itu maksudnya di keritingin gitu di sosis kok jangan dulu dibilang sosis kok sekarang dibilang curly gitu ya oke riti matiin dulu yang satu oke tanpa dicabut pun udah mati tuh oke disini riti pake catok amarah oke disini panasnya ini suhu temperaturnya itu 220 guys sama sama seperti ini ada juga yang 240 riti yang pake 220 aja riti pertamanya udah catokan gitu jadi kan gak perlu panas-panas sekali kalau buat curly gitu kan oke jika sudah kalian gak usah bagi dua rambutnya ya ini rambut ini ke belakangnya dulu jika sudah aduh sorry manduknya lepas ribet ribet guys oke guys oke next oke ngapain mukanya masih pucat oke next jika sudah ribet banget sih ah jepit sini aja rambutnya bandul rambutnya bandul namanya gak kesalon ya oke next ini kalian bagi beberapa bagian ambil sedikit demi sedikit ya guys ini oke jika catokannya udah panas kalian seperti ini letakkan di posisi seperti ini kalian gulung dia atau putar oke ini kalau panas kalian bisa menggunakan ini handuk oke kalau kalian gak tahan panas ya kalau saya tahan sih oke tarik perlahan ya guys kayak perasaan sama kayak hidup jangan ngegas sekali perlahan sampai ujung itu bener-bener ikut gitu oke jadi guys seterusnya gitu juga ya buat rambut yang selanjutnya thanks mungkin kalian bosan ya lihat video aku tapi ini memang bener-bener cara-cara berdasar gitu guys kalian belajar catokan gitu buat-buat curly gitu bisa pilihan buat gini buat adik-adik semua jika kalian mau buat curly gini tapi kalian harus ada pengawasan orang tua ya ataupun nanti terjadi apa-apa gitu kalian belum pandai tapi kalau bisa biasanya orang catokan gini udah orang dewasas ya kalau anak-anak belum dianjurkan orang tuanya oke pelan-pelan pelan-pelan harus pelan-pelan guys gak boleh buru-buru makanya kalau kalian mau catokan itu cantik kalian catokannya harus cepat kalau kalian mau buru-buru kan nanti takut telat kerja gitu 20 menit setengah jam sebelum kalian berangkat kerja kalian harus udah catokan aku cantik gitu nanti kalau udah selesai catokan kalian akan rapi-rapikan cikit-cikit lagi kan pangkok aku pun kemarin belum pandai-pandai kali tapi setelah lama-kelamaan aku coba dan coba aku bisa tidak ada kata-kata bisa kalau tidak mau coba coba dulu ya baru kamu bilang gak bisa pasti bisa nabutnya agak keras sih karena baru dicat gitu kemarin nabutnya berwarna guys sekarang udah gak lagi panas kalau dia udah lembur gini ini lebih gampang untuk di curly gini guys bisa juga sih pakai curly gini yang gede tadi tapi hasilnya lebih gede gitu dia gede-gede gitu riti lebih suka kecil-kecil gitu itu riti pakai catokan kamar gini buat temen-temen jika mau pesen boleh DM riti ya DM lo instagram, facebook boleh cantik kan baik kalau rambut kalian berwarna ya di highlight gitu wuhh cantiknya minta apa nih betul gak main main gak bohong serius karena hidup ini gak seharusnya main-main sering juga ya harus ada serius juga dan gak serius juga sering gitu disamakan gitu balance dia ada hawa-hawanya gitu soalnya agak banyak minyak gitu rambutnya sebetulnya ini jadwal Riti Prama sih 2 hari gitu soalnya tapi kan karena Riti mau bagi ilmu buat temen-temen semua yang gimana sih cara buat curly yang bagus gitu tahan lama ya seperti ini buat temen-temen kalau rambutnya memang gak terlalu keriting kali ya tuh sikit gitu pakai catok kamar ini juga bisa sih langsung apa namanya langsung babyliss gitu sebelum di curly ini bisa itu babyliss bisa tapi rambut sikit tapi kalau rambut banyak susah soalnya dia kan lebih kecil gitu kan ini memang cocok untuk curly ini jangan bosan ya guys lihat videoku hehehe ini ilmu juga lo ya yang harus dibagikan buat kalian aja kalian tonton jadi kalian gak pun ke salon gak masalah gitu kalau ke salon pasti ke salon juga lah ya kalau mau ke rimbat gitu soalnya kalau ke rimbat sendiri itu pasti licin-licin nanti di badan gitu kalau cuci rambut susah jadi kalau bisa kalau ke rimbat ya ke salon gitu oke guys oke panas oke oke ini kesatu lagi ya guys aku buat banyak aja oke disini oke namun kan guys oke tarik perlahan-lahan ya guys oke sudah jadi guys next pony nya ini kan pony nya belum nih dia gak terlalu jelek disini gak usah di atas pelan-pelan perlahan ya guys seperti irama lagu iya ini cantik jangan ngegas-ngegas sabar namanya juga mau hasil mengemaskannya itu peroh ini bisa kalian pecah oke wow cantik banget guys cantik banget bisa dibuat gini ya guys oke ini bervolume gitu dia kan kayak artis-artis gitu oke tapi ya guys aku gendut aduh iya jangan lupa matikan sayang listrik nah kos jangan lupa dicabut ya ini kan masih panas nih masih panas jadi gak usah dipakai digulung dan langsung disimpan gitu gak bisa diletak dulu lah di bawah kolong tempat tidur atau dimana gitu kalau tempat yang aman gitu jauh dari jangkauan anak-anak ya oke next oh ini masih pucat bentar-bentar ya oke next disini aku udah cantik padahal aku belum pake baju apa-apa masih baju biasa aku mau pake lipstick ya biar-biar merah gitu aku pake Tony Moly buat temen-temen yang berminat nanti bisa chat Riti ataupun DM Riti di instagram di tiktok bisa dari tiktok bisa sekatilah dari facebook bisa oke nih ya kan biar lebih kayak om gitu dia kalau ada belak mie baby ini belak mie baby bukan tepung kanji ini harusnya segini tutup gini cantiknya tinggal sisanya tinggal masukin di sini air aja oke muka pipih oke guys pipiku tembom oke selesai selesai kan gampang kan gampang kan temen-temen gak perlu ke salon lagi udah hasilnya sama seperti salon buat temen-temen jika suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya temen-temen biar Riti bisa buat video selanjutnya challenge selanjutnya buat tutorial alis besok oke jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih saluke sus shall ser ya temen